Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this video Langsung aja Karena udah malam satu dan yang kedua anjing di luar lagi ramai banget Gak tau, pokoknya berisik gue, sampe pusing dan bingung Harus bagaimana Aylan juga ikut-ikutan berisik gitu ya Ya sudah, ya Allah harus banyak-banyak sabar ini mak Well, kita langsung ke brush yang bener-bener sangat penting Ya kalau mendapat gue, karena kenapa? Kalian mungkin kalau cek-enry cek lagi, scroll-scroll-scroll ke bawah Kalian bakalan melihat gue tidak pernah menggunakan yang namanya sponge ya teman-teman Jadi di video kali ini gue mau kasih toko kalian semua produk atau khususnya brushes Yang jadi favorit gue atau mungkin bisa menjadi apa ya, reference buat teman-teman Kalau misalkan kalian mencari brush khususnya untuk foundation atau potion Atau dalam penggunaan base makeup khususnya foundation Oke, gue punya empat ini teman-teman Ini yang satu, yang dari Hourglass Ya, seperti ini Dia dance banget dan Sangat-sangat amat bisa dipakai Kalau kalian membutuhkan foundation yang memang coveragenya itu tinggi Dan istilahnya gak usah pakai banyak Itu udah langsung tinggal di tap-tap begini nih Jadi penggunaan untuk brush yang seperti ini teman-teman atau yang dance seperti ini Yang full gitu adalah di tap lebih enak ya Dia jadi agak angled gitu, tuh ya kan Agak miring gitu Karena untuk mempermudah pada saat penggunaan ya Kalau yang flat, ini salah satunya Ini yang dari Sigma Ini F30 Dia kan harus begini ya pakainya Nah, kalau yang ini tuh bisa sambil santai gitu ya Jadi tinggal begini aja Ini adalah dua brushes yang menurut pendapat gue terjuara Dan gue pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi gitu Walaupun gue banyak banget ya Kayaknya ada yang Morphe brushes juga gitu Dan gue cuma balik diantara dua ini Ya teman-teman Selain itu Ada yang ini juga Karena kemarin gue ngikutin kayak trend apa ya Makeup, apa Contour dulu segala macem di dalam Terus baru foundation Itu apa ya namanya ya Gue lupa lagi Nah, gue beli sempat yang dari masa Sorry, sorry, sorry Armando Caruso Ini stippling brush Big stippling brush Jadi dia ada dua Ada yang kecil, ada yang gede Ini yang gedenya Ini enak banget kalau menurut pendapat gue ya teman-teman Cukup aja Untuk bisa dipakai sebagai stippling brush Untuk digunakan di atas wajah Yang memang Kalau kalian lebih suka Complexion kalian itu tipis Dan seamless Jadi Gue bisa saranin ke kalian Produk yang satu ini Ini pakainya itu di Begini teman-teman Oke Dan Di tap Tapi Tapi Untuk ngilangin Kayak yang namanya Si brush stroke Atau garis-garis Setelah penggunaan Bulu Dari brushnya Atau dari kuasnya ini Kalian harus gini gitu Jadi Dia lebih ke Tampilannya itu flawless Tipis Tapi mungkin Buat teman-teman yang memang Seperti gue Banyak sekali melasma Dan bekas jerawat Kalian gak bakalan suka Tampilan dalam penggunaan Brush Yang satu ini Teman-teman Karena dia Cenderung untuk penggunaan Foundation yang bener-bener Sangat amat tipis Terus udah gitu Kayak lebih ke Make up look Kalian bakalan suka Produk yang satu ini Karena ini Ya gue kasih tau Kalian karena dia tetap Jangkau ya Kalau untuk produk yang dua ini Kan memang mahal ya Apalagi yang dari Sigma Juga lumayan Hampir 500 ribu Mungkin 500 ribu lebih sekarang Apalagi yang dari Hourglass Ini bisa sampai Satu juta rupiah Teman-teman Oke Dan kalau misalkan Kalian tanya Kasih deh Yang istilahnya Agak-agak terjangkau Gitu kan Honestly Gue Enggak Atau belum pake Ya teman-teman Produk Yang Dalam negeri Untuk Produk Khusus Breast Foundation Jadi maaf banget Kalau di video kali ini Banyak sekali produk-produk Breast yang Brandnya Brand luar Maaf banget ya Oke Dan yang berikutnya adalah Dari Real Technique Ya teman-teman Ini Brush foundation Yang bener-bener Flat brush aja Dan biasanya Biasanya Ini dipake Untuk Kayak Nyebarin aja Atau Menggunakan foundation Di awal aja Gitu kan teman-teman ya Nah Cuman Untuk brush yang satu ini Waktu itu Gue sempet pake Dan pake lagi Kalau gue mau Pake foundation Tapi Tipisnya Pake banget Tanpa Stippling Jadi Makanya tadi Gue barengin Antara dua ini Teman-teman Kalau yang ini Tipis Tapi dipakainya Itu stippling Begini kan Nah kalau yang ini Ambil produk secukupnya Itu di tap Begini teman-teman Jadi bisa Pakainya tipis Dan Ya tetap ya Harus hati-hati Dan harus mastiin Bahwa Kalian nepuknya itu Ngambang gitu Karena kalau terlalu Teken Itu bakalan Meninggalkan Sticky marks Atau Bekas-bekas Bulu halusnya Jadi Bener-bener di tap Dan untuk tampilan Yang bener-bener Sangat amat tipis Tapi tetap Ada coverage Bedanya dengan Yang si Stippling brush itu Dia Bener-bener natural Tipis Ya tetap Keliatan gitu Untuk semua kekurangan Di atas wajah Tapi kalau untuk yang satu ini Bisa dipake Kayak Lebih untuk spot conceal Ujung-ujungnya ini Gitu ya teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang memang Banyak Wrinkle Terus fine line Tapi juga Mempunyai Apa namanya Kekurangan di atas wajah Pas jerawat Dan lain sebagainya Nah jadi Bisa pake Brush yang satu ini Untuk penggunaan tipis Tapi Memberikan coverage Yang lebih Gitu ya teman-teman Oke Kemudian Untuk Face ya Lebih ke face Di sini Gue punya Kurang lebih Tiga Tiga brushes Yang satu Yang dari Hourglass juga Nomor dua Ini yang dari Make Up For Ever 160 Dan Yang dari Morphe Brushes M501 Nah Ini ada Kegurannya sendiri-sendiri Jadi kemarin itu Kalau untuk Powder brush Gue pake yang mana ya Yang dari Masa Misuko juga ada Yang dari Real Technique juga ada Tapi untuk saat ini Gue lagi pake yang ini Jadi Ini tuh enak banget Handlenya Handlenya tuh Kayak ngepas gitu Ya teman-teman Dan Untuk pake Tuh Kalian bisa liat kan Di bagian kening tuh Kayak ngepas aja gitu Makanya Ya setelah gue punya ini Setelah gue pake Gue gak Kayak gak rubah gitu Gak ganti-ganti Ya udah pake ini lagi Pake ini lagi gitu Oke Tuh Ini ngepas banget Dan Bulu-bulunya tuh Bener-bener sangat amat halus Ini dari Hourglass yang nomor dua ya Teman-teman Ini untuk powder brush Kalian mungkin bisa gue sarankin Cari aja brush yang mirip-mirip seperti ini Ya teman-teman Jadi gak perlu yang ini Tapi mirip yang seperti ini Jadi dia lebih ke Dance Tapi sedikit fluffy Jadi jangan terlalu dense Karena Kalo kalian Pake Apa namanya Powder brush Ada juga yang dense Atau yang kenceng ya Contohnya kayak gini Ini kan dense tuh Teman-teman Keras Kalo ini kan Nah tuh Agak-agak fluffy gitu Itu bisa ngasih Hasil powder yang Coverage-nya tinggi Tapi kalo gue Untuk penggunaan yang satu ini Gue gak mau Apa ya Hasil atau coverage dari powder-nya Terlalu tinggi gitu ya Jadi ini Medium coverage Dalam penggunaan powder Di seluruh wajah Nah Untuk yang ini Ini ada dua Dua-duanya sama Kalo gue Tapi Ada tapinya Yang ini lebih praktis Karena gue bisa pake juga Dia untuk di bagian under eye gue Ini nomor 160 Dari Make of Forever Mudah-mudahan sih gue bisa Video ini secepatnya Karena dia lagi promo Gue kemarin beli 700 ribu lebih Sekarang lagi promo Di make of Forever Cuma 540 Go get this brush Temen-temen Ini bener-bener sangat amat Bermanfaat banget Karena apa Bukan cuma bentuknya Bukan cuma harganya Bukan cuma mereknya Honestly Ini gue berani bersumpah Kalian bakalan Suka banget produk ini Karena apa Kalian ambil powder Ya Ambil gitu Pada saat kalian ambil Powder-nya tuh ada di dalam sini Jadi pada saat kalian nepok disini Itu gak bakalan jadi Langsung kayak Betebaran kemana-mana Si powder-nya Dan dia bener-bener Mendistribusikan powder Di tempat yang mau kita pakein Itu bener-bener Pas Bener-bener gak terlalu banyak Gak jadi yang kayak Waduh gitu kan Kalau kayak pake yang ini Itu kalian harus ambil Powder-nya Terus agak di blend Supaya dia masuk Terus baru di tap-tap ya Nah kalau yang ini Udah tinggal ambil Pada saat diaplikasiin Itu udah bener-bener Kayak ngepas aja Dan Untuk Apa namanya Bagian under eye Bisa Ya kan Untuk keseluruhan wajah Juga bisa Jadi Untuk yang 160 Dari Make Up Forever ini Bener-bener sangat amat praktis Dan Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Amat gue rekomendasikan Ya mumpung lagi promo Nah kalau yang satu ini Ini sebenernya Biasanya gue pake untuk Highlighter Juga bisa Ya kan Tapi salah satunya Gue juga bisa Pake dia sebagai Brush untuk Bagian under eye gue Untuk pake powder Untuk Nyeting gitu ya Kalau misalkan Yang ini biasanya Kotor Jadi gue pake ini Dia lebih precise lah Itulah temen-temen Ya kurang lebihnya ya Khusus untuk bagian under eye Gue bisa saran Ini yang Morphe M501 Ya seperti ini Temen-temen Kayak gini Tuh Oke Nice Sekarang Pindah ke bagian Per blush Contour Segala macem Ya Jadi untuk Blush contour kan ada Dua macem ya Ada yang cream Ada yang powder Nah gue suka banget Untuk pake Brush ini Ini dari Hourglass juga Ya double ended Dia bentuknya seperti ini Temen-temen Gue suka banget Mungkin kalian bisa cari Yang mirip-mirip aja Bentuknya kayak gini Karena Selain dari Ini kalo dipake untuk contour Ini pake untuk Apa namanya Blush Ini juga bisa Dipake sebagai Powder brush ya Temen-temen Ini praktis banget Bener-bener sangat-sangat Amat praktis Dan ini lebih presisi Jadi gue biasanya pake dia Sebagai contour brush Tuh Jadi lebih enak Dan kalo misalkan kalian Ada Ada tipe orang yang memang Istilahnya suka Ngebenerin make up kalian Gitu ya Kalo gue Anasli gue gak pernah Benerin make up Jadi ya Yaudah Biarin aja Apa adanya Bentuknya kayak gitu Yaudah Ini kalian bisa bawa Jadi kalo misalkan kalian Kira-kira mau pake Blush lagi Yaudah Terus kayak misalkan Konturnya kurang Yaudah tinggal pake contour lagi Ini rekomendasi banget Kalian cari aja Brush yang mirip Kayak gini Yang double ended Kayak gini Gue sangat amat rekomendasi Ya Lebih ke bentuknya aja Temen-temen Terus Terus Selanjutnya adalah Untuk Apa namanya Cream Gue sih saranin Kalo untuk produk-produk Cream Khususnya apalagi Untuk contour Ini dari Armando Caruso Juga Contour brush Temen-temen Seperti ini Ini dari Armando Caruso Masih terjangkau ya Dan gue sih saranin Kalo kalian beli Itu pada saat promo Karena kebanyakan Harga promo itu Lebih Jauh lebih murah ya Pastinya ya temen-temen Jadi promonya itu Suka gak kira-kira Gak cuma diskon 20 ribu Atau 10 ribu Atau 5 ribu Kadang-kadang 80 ribu Bedanya gitu kan Nah ini gue pake yang ini Karena Dia cukup besar Jadi Untuk penggunaan Tuh Ini jadi ngepas banget tuh Ya kan Ini pas banget Untuk gue Ngeblend Di bagian sebelah sini Gitu Dan ya pastinya Karena harganya juga terjangkau Terus Bristle-nya ini Bener-bener Nyaman temen-temen Karena banyak banget Apa namanya Produk-produk Brush Atau kuas itu Ya terjangkau Tapi dia banyak Rontoknya Terus Dia kasar gitu Nah untuk yang dari Armando Caruso ini Dia lumayan lembut ya Temen-temen Terus kemudian Untuk Apa namanya Blast cream Gue Juga Biasanya pake yang ini ya Jadi ada Ada dua macem Kalau untuk Tampilan yang memang Kayak lebih Ngejreng Keliatan banget Penggunaan Blastnya Kalian bisa pake Ini Ini dari Real Technique Yang RT200 Temen-temen kayak gini Jadi Dia lebih precise Dan gak bikin Penggunaan Blast cream itu Jadi berantakan ya Jadi dia lebih precise Terus udah gitu Dia dance Jadi dia bisa memberikan Pigment yang Lebih tinggi Terus Selain itu Gue biasanya juga pake yang ini Jadi ini bisa dipake untuk Blast cream juga Bisa dipake untuk Blast basah juga ya Atau Blast cream Ini dari Morphe Ini nomernya berapa ya Aduh Gue lupa Bentar temen-temen Yang satu Yang ada Nomernya Yang satu Enggak gitu Ini E4 ya Karena yang satu Ini beda ya Kalian bisa lihat Sorry Gua kasih liat ya Nih temen-temen Ya kan Yang atasnya putih ini Ini gue beli Satu set Jadi dia gak ada namanya Beda dengan yang Ini Tuh Kalo yang ini Ini dia ada namanya Yang atasnya ini coklat Karena gue beli dia Itu Satuan ya Jadi kalo di Morphe itu Dia ada yang satu set Dan ada yang satuan Kalo Dua-duanya ini gue pake Untuk Blast Temen-temen Untuk Blast kering Dan blast basah Hasilnya adalah Untuk memberikan tampilan Yang blast Merona aja gitu loh Gak terlalu yang berpigmentasi Dan gak terlalu keliatan ngejreng Gue bisa saranin pake yang ini Dan ini Slanted gitu loh Jadi agak miring gitu ya Dan Jadi Bisa ngepas Begini Dibandingin kalian Kalo pake yang namanya Flat brush ya Jadi kalo misalkan kalian masih bingung Ini kenapa slanted Seperti ini Ini harus dari depan Begini ya temen-temen Nah sedangkan ini Kalian bisa pakenya begini Jadi Lebih bisa Ngepas Di bagian pipi 11 sining Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Jadi kalo misalkan terlalu kecil Kan kadang-kadang pegel ya Untuk ngeblendnya Nah kalo yang ini pas banget Ya ini Tadi E4 ya temen-temen Morphe E4 Kalo misalkan kalian penasaran Untuk cari-cari produknya Morphe Mungkin gue bisa Saranin Coba di Belanja Mimo Di Shopee-nya juga Kalo gak salah ada ya Belanja Mimo punya Shopee deh Kalo gak salah Oke next Produk Ini adalah satu-satunya Produk Yang menurut pendapat gue Worth to buy banget Dari Anastasia Beverly Hills Nomor 12 Dual Ended Form Angle Brush Ini ada spoolie-nya Dan ada Angle Brush-nya Untuk dipake Di bagian alis Ini bener-bener Precise banget Bener-bener Bisa bikin rapih Dan Gue gak tau ya Dari ujung Sampai ujung Sampai ke Produknya Zoeva Produknya Morphe Gue gak bisa dapetin Produk Khususnya Untuk alis Yang bisa sebagus Yang Anastasia Beverly Hills Ini Gue juga gak tau kenapa Ya kenapa gak ada yang sebagus Produknya ABH ini Masih Mempertanyakan Tapi kalau misalkan Kalian mencari produk Untuk alis Kalian adalah orang Yang menggunakan Pomade Atau Krim Krim Apa namanya Krim brow Krim brow Krim brow Krim brow product Susah banget ya Pokoknya gitulah Untuk brow kan Macem-macem kan Tapi kalau untuk Penggunaan pensil Ya kalian gak Bakalan perlu Beras ini ya Teman-teman Tapi kalau misalkan Kalian perlu Untuk alis Gue saranin ini Gak ada lagi Gak ada lagi yang lain Karena dia bisa Precise Bisa bener-bener Bikin satu garis Itu bisa banget Ini dari Anastasia Beverly Hills Selama 12 Oke Yang gak kalah pentingnya Adalah Concealer brush Dua ini Teman-teman Yang ini Yang dari Hourglass Ya Ini concealer brush Lumayan Gede Untuk gue Ngeblend Bagian Under eye Atau bagian-bagian Di center Wajah gue Ini gue rekomendasi Banget Karena kenapa Setiap kali gue Pakai Concealer Walaupun Sampai ke Concealer yang Istilahnya Kayak tipis Banget gitu ya Ini dia bantu Ini dia bantu untuk Memberikan coverage Lebih pada saat Gue ngeblend Tapi Ada tapinya Dia gak bikin Concealer gue Jadi kayak Berat gitu Jadi Ngeblendnya Pas banget Tapi memberikan coverage Yang cukup gitu ya Teman-teman Nah Yang satu ini Ini ternyata dari Aiki Musa Teman-teman Sempet Banyak Yang nanyain Dan sempet Gue lupa juga Karena gue selalu Pakai dan pakai lagi Pakai lagi ya Ini Bener-bener multifungsi Bisa buat Ngebersihin Alis Bisa untuk Bikin Cut crease Bisa untuk Spot conceal Bisa untuk Ngeratain Segala macem The best Kenapa Gue bilang the best Kalian bisa lihat Ini bagian atasnya Ya Ini bagian atasnya Memang sih Kayak keputus-putus gitu kan Ya teman-teman Kayak keputus-putus Cuman pada saat Ngebingkai Disini Itu dia Bener-bener rapih Dan Nggak jadi Krusty gitu Untuk bikin Cut crease Apalagi untuk Ngebersihin Alis ya Ini yang satu setnya Cuma berapa ya 120 ribu atau berapa Kalian cari aja Gue nggak tau Masih ada atau enggak ya Mata kalau kalian adalah Jenis orang yang memang Suka Pakai eyeshadow Tapi simple Gue nyaranin Yang seperti ini Brushnya Teman-teman Jadi Kalian tinggal Pakai Brush ini Satu aja Atau kalian Pakai dua ini Terus Kalian pakai Color switcher Dibersihin Pakai lagi Atau ganti Ke warna yang lain Ini bener-bener Rekomendasi banget Untuk Pack your Eyeshadow Untuk ngeblend Your eyeshadow Tapi pastiin Kalian pakai Color changing Begini Diilangin Supaya Nggak terlalu Bikin berantakan Ini sangat-sangat Amat rekomendasi ya Teman-teman Ini Masami Suko Nomor 32 Yang sebelah sini Ini yang Masami Suko Nomor 32 Dan ini Hourglass nomor 12 Terus Untuk Idung Ini gue Rekomendasi banget Yang dari Sigma Yang blending E25 Kenapa? Karena dia lebih Precise Dan dia agak Pinch Gitu kan Teman-teman Tuh Agak kecubit Jadi pada saat kalian Pakain Pengen lebih Precise Kalian pakai Segaris Dengan Cubitan Cubitan Apa sih? Istilahnya gini loh Kalau pakai Bisa begini Bisa lurus Bisa begini Untuk ngeblendnya Di Lebarin Gitu loh Dan ini adalah produk Satu-satunya Khusus Buat hidung Yang gue pakai Selama ini Dan nggak pernah ganti Semenjak gue punya ini Kurang lebih 2019 Sampai sekarang Ini awet banget sih Memang harganya mahal Ya mau gimana lagi ya Teman-teman Itu adalah produk-produk Yang gue pakai Oke Lanjut Untuk Blending brush Gue punya dua Ya teman-teman Dari Morphe Dan dari Sigma Sigma E35 Dan dari Morphe Ini dom Blending brush Gue nggak tahu Ini nomornya berapa Yang pasti ada Dua macam Produk Yang bisa kalian Coba ya Ini rekomendasi Banget Karena bulunya Bener-bener Sangat amat Nyaman Pastinya Yang berikutnya adalah Dia pas Aja untuk Bagian crease Ini ya teman-teman Jadi Nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil Karena kalau terlalu kecil Juga agak susah Untuk ngeblend Tapi kalau misalkan Dia pas Gitu Ini bener-bener Kayak Jadi effortless Gitu loh Kalau untuk ngeblend ya Apalagi di bagian-bagian crease Sebelah sini Juara Gue rekomendasiin Banget Terus Untuk Bagian Lower Juga produk Yang ini Yang tadi Gue kasih tau Untuk penggunaan Eyeshadow Kalau kalian Bukan tipe orang yang Art gitu Pake warna Macem-macem Bisa pake ini Untuk bagian under eye juga Atau Kalian bisa pake Pencil brush Ini gue punya dari Sigma yang E30 Kayak gini Dia lancip Bener-bener lancip Ya teman-teman Kayak gini tuh Oke Dan tinggal dipakein Di bagian bawah Jadi saran gue sih Untuk penggunaan Eyeshadow Di bagian bawah Kalian pastiin Menggunakan Brush yang Tipis ya Tipis tapi Bukan kayak Seperti ini Ini beda ya Bukan yang kayak gini Teman-teman Karena dia ini Terlalu keras Jadi Gak bisa ngeblend Cuma bisa ngegarisin doang Nanti kalian harus balik lagi Tetap pake yang Seperti ini Oke Untuk ngeblendnya Dan yang last but not least Ini terjuara Yang gue andelin banget Selain dari Zoiva Gue juga punya dari Real Technique Sebentar gue cari ya Teman-teman Oke Teman-teman Gue punya dua ini Ini yang dari Real Technique Gue gak tau Ini tipe berapa Yang dari Real Technique Ini yang gue pake Dan selalu gue pake Untuk Kalo pake Glitter Atau shimmer Di bagian Inner corner mata Atau Teardot area Atau di bagian Hidung sini Sama bridge Nose Sama Joyify Ini yang Luxe Precise Shader Brush 238 Ya jadi Kedua produk ini Yang gue andelin Khusus untuk Pake Sesuatu di bagian Inner corner mata Tip of my nose Sama bridge of my nose Either Ya Cupid boss juga Ini bener-bener Terjuara Karena dia kecil Dan kenapa Gue punya dua ini Karena Temen-temen Gak semua produk Itu bisa di Fix Sama Brush Yang seperti ini Kalo ini kan dia Bukan natural hair ya Dia brisselnya tuh Brissel Sintetik gitu Atau bulu palsu Nah kalo yang Joyify Ini dia Natural brissel Atau asli Bulu domba Jadi Kalo gue menemukan Produk yang memang Gak bisa di fix up Sama Brissel yang Sintetik Gue pasti ambil yang Natural hair Biasanya langsung Keluar Dan langsung Ngejreng gitu ya Temen-temen Oke That's it Itu deh Kayaknya semuanya Bener-bener sih Gak ada yang kelewat Ya dan bener-bener sih Pastinya bermanfaat Buat temen-temen Di luar sana Dan ya Kita ketemu lagi Di video yang Bermanfaat lainnya Temen-temen Terima kasih ya Jangan lupa bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh